Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, pendekar angin petir, karya Arjunandar. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-58. Selamat mendengarkan. Para Mita yang sedang meluruk Maju hendak melanjutkan serangannya mendadak ia jejakkan kaki keras-keras ke tanah karena dalam sekejap saja juragan Bana menjadi tiga orang. Hahaha, Majulah, Gelis, Panji dan dua prajurit terkejut. Mereka baru melihat semacam ilmu ini, sedangkan Panji teringat ketika dia bertarung dengan Resi Wanayasa. Diam-diam Panji menyiapkan diri seandainya para Mita mengalami kesulitan. Sementara para Mita yang mengurungkan serangan sekarang tampak menunggu diserang. Melawan tiga orang bukan masalah baginya, lain lagi kalau banyak tipuan. Tiga sosok juragan Bana kini mengepung para Mita, semuanya membawa parang dan mengepulkan asap hitam tipis. Para Mita meningkatkan kepekaannya, pada saat tiga sosok ini menyerang bersamaan dia membuat satu gerakan, tapi bisa menghalau semuanya. Wut, terang, salah satu dari tiga sosok itu ada yang asli, yaitu yang terbentur senjatanya. Sedangkan yang lainnya cuma bayangan, namun wanita berkerudung ini paham bahwa yang asli bisa saja berganti menjadi bayangan untuk mengecoh lawan. Maka pada serangan selanjutnya dia mengubah gerakan. Tiga sosok dengan parangnya kembali menerjang memburu para Mita dengan gerakan yang berbeda. Ada yang menusuk, menebas dan membabat, namun para Mita bisa membacanya dari semua gerakan ini mengarah pada satu titik. Ketinggian titik sasaran ini cukup memberi ruang di bawah. Maka, ketika tiga parang hampir menemui sasaran, para Mita lebih cepat mengubah ke posisi kayang hampir menyentuh tanah. Kemudian dengan bertumpu pada satu kaki, para Mita memutar badan dalam posisi kayang. Jika dilihat dari atas seperti jarum jam berputar, kres tentunya gerakan ini terjadi dalam kurang dari tiga kejap saja. Sehingga juragan bana pun hanya sekejap melihatnya. Tahu-tahu pedang gadis berkerudung itu berhasil merobek perutnya. Tentu saja karena ketiga sosok sama-sama tergores, maka sosok yang asli pun terkena. Cara ini masuk dalam pikiran para Mita dalam waktu sepersekian kejap sebelum serangan lawan datang. Panji yang sempat menahan nafas, kini menghembuskan dengan lega. Dia memuji kecerdikan istrinya, sekali sabet tiga-tiganya kena dan yang aslinya pun pasti kena gumam Panji tersenyum. Sena dan Koswara juga menunjukkan sinar mata kekaguman terhadap wanita berkerudung itu. Sementara keadaan juragan bana tampak berubah, akibat iuka di perutnya ini ada energi panas yang menjalar ke bagian dalam tubuhnya terasa terbakar. Karena harus mengalirkan hawa sakti untuk mengobati iukanya, ilmu bayang hitamnya berhenti. Dua sosok lain yang merupakan bayangannya langsung lenyap. Para Mita sudah berdiri tegak lagi dengan pancaran keanggunan dan pesonanya. Dengan pakaian longgar dan kerudung saja dia sudah tampak indah, apalagi jika berpakaian layaknya wanita kebanyakan. Cukup lama juragan bana memulihkan diri, akhirnya dia meminta bantuan anak buahnya agar kembali menyerang musuh. Habisi dia, habisi mereka, namun tidak ada satupun anak buahnya yang berani maju. Bukan karena menolak perintah, tapi mereka sudah merasakannya tadi. Betapa susahnya melumpuhkan empat orang asing itu. Bahkan justru pihak mereka banyak yang jadi korban. Kenapa kalian tidak mematuhi perintahku, bentak juragan bana keras, tapi malah membuat lukanya semakin memanas. Sosok juragan bana roboh karena tak kuat menahan energi panas di dalam tubuhnya. Hawa saktinya tidak cukup untuk melawan energi tersebut. Kalau kalian tahu diri, sebaiknya tinggalkan desa ini dan jangan lagi bertindak semena-mena teriak sena. Semua anak buah juragan bana tidak ada yang berani melawan lagi. Empat orang ternyata terlalu sakti untuk mereka. Satu persatu akhirnya mereka membubarkan diri. Tinggal juragan bana yang sedang meregang kesakitan. Ditambah kondisi jiwanya merasakan bagaimana ditinggalkan anak buah yang sudah susah payah dikumpulkannya. Kota raja masih terlalu jauh, membawamu kesana cukup merepotkan juga. Bagaimana kalau kau mampus di jalan, jadi lebih baik kau dihukum sekarang setelah berkata begitu sena mendekati juragan bana. Aku berikan hukuman yang tidak menyiksa kres, terlihat sadis saat pedang di tangan sena memutus leher juragan bana sehingga kepalanya menggelinding ke tanah beberapa langkah. Tubuh juragan bana kejang-kejang sebentar sebelum akhirnya tak berkutik. Warga desa yang sembunyi di rumah akhirnya keluar setelah keadaan aman. Mereka bersorak gembira karena penjajahan juragan bana telah berakhir. Bahkan ada sebagian yang menendang-nendang kepala orang yang telah menindas mereka selama tiga purnama ini. Terima kasih, Tuan, Hatur Nuhun, Aden, Neng, Tapi hati-hati, Tuan. Juragan bana masih mempunyai guru yang bernama Rahwengker. Kereta kuda mewah yang membawa Panji dan Paramita sudah jauh meninggalkan desa terpencil itu. Warga desa disuruh mengangkat kiku baru beserta perangkatnya. Ketika melewati hutan kecil mereka melihat ada sebuah kereta kuda yang sama besar dan mewahnya tengah berhenti di pinggir jalan. Dari belakang kelihatannya memang seperti sedang berhenti atau beristirahat, tapi begitu setelah berada di sebelahnya, Panji dan yang lainnya terkejut melihat pemandangan mengerikan. Di tempat kusir terkulai dua orang berseragam prajurit yang sama dengan Sena dan Koswara. Tubuh mereka bersimbah darah, ada beberapa anak panah menatjab di badannya. Kau kenal mereka? Tanya Koswara. Sena hanya menggeleng sebelum meloncat turun memeriksa keadaan kedua prajurit yang merupakan rekannya walau tidak kenal namanya. Koswara juga turun langsung memeriksa kebagian dalam saung. Diadap, maki Koswara setelah melihat ke dalam, Sena langsung melihat juga. Karena penasaran, Panji dan Paramita juga turun ingin melihat apa yang terjadi. Di dalam saung kereta tergeletak sepasang pemuda yang sudah tak bernyawa. Bersimbah darah karena tertatjab beberapa anak panah yang menembus sangat dalam. Mereka pasti anak pejabat, Ujar Sena menyimpulkan karena dari penampilannya sepasang pemuda malang ini umurnya masih belia. Mereka korban salah sasaran, sambung Panji, membuat dua prajurit ini saling pandang sesaat lalu sama-sama mengangguk. Mereka mengerti maksud Panji, yang jadi sasaran sesungguhnya adalah Panji dan mereka sendiri. Pembunuhnya menyangka yang ada di dalam kereta ini adalah Panji. Mungkin karena rombongan Panji membantu masalah desa yang dikuasai Juragan Bana terlebih dahulu. Sedangkan si pembunuh sudah siap di tempat ini menunggu kereta kuda yang lewat sesuai informasi yang didapatkan. Ternyata kereta kuda yang lewat duluan bukan yang ditumpangi Panji, tetapi rombongan yang lain lagi yang kebetulan serupa. Kusirnya dua orang prajurit pakuan yang membawa sepasang anak muda. Kita cari petugas terdekat dari sini untuk mengurus mereka, kata Sena. Kuda, lalu melaju lebih cepat, tidak berapa lama mereka melewati kota Raja Kecil sebuah kerajaan bawahan pajajaran. Di depan pintu gerbang pagar istana kereta kuda berhenti. Sena meminta izin melapor kejadian tadi ke Raja yang berkuasa di sini atau ke pejabat lainnya. Dia masuk ke istana sendirian. Di pintu gerbang dia tidak kesulitan saat meminta masuk karena dengan melihat seragamnya saja penjaga gerbang langsung tahu identitasnya. Namun, setelah di dalam dia harus melewati beberapa aturan. Untungnya dia bisa berbicara yang mempengaruhi. Dia tidak perlu bertemu Raja. Cukup kepala pasukan atau Sena Pati, cukup lama akhirnya Sena sudah keluar lagi. Bersamaan dengan rombongan prajurit yang dipimpin Sena Pati untuk mengurus sepasang pemuda dan dua prajurit yang terbunuh itu. Sudah aku laporkan, mereka akan mengurusnya. Kemudian kereta kuda kembali berangkat. Sang surya sudah mulai condong ke barat. Sebelum hari gelap mereka harus sudah mendapatkan tempat menginap. Namun, beberapa lama kemudian terdengar gemuruh suara hentakan kaki kuda yang berlari kencang dan berjumlah banyak. Rombongan pasukan berkuda ini datang dari arah belakang. Semakin dekat semakin bergetar jalan yang dilalui. Panji dan yang lainnya mengira pasukan berkuda yang merupakan prajurit kerajaan kecil tadi hanya hendak lewat saja. Ternyata setelah mendahului kereta kuda mereka, pasukan itu langsung berbalik menghadang. Mereka dipimpin oleh Sena Pati yang tadi. Ada sekitar 15 orang prajurit berkuda pilihan. Kalau sudah diberi fasilitas tunggangan berarti mereka bukan prajurit biasa. Ada apa ini? Sentak Sena yang gampang naik pitam, tapi masih bisa tenang. Melihat prajurit berkuda yang dibawa, berarti ada urusan yang sangat penting. Kalian ditangkap tunjuk sang Sena Pati, bukan main terkejut Sena dan juga yang lainnya. Datang-datang langsung akan menangkap, apa maksud semua ini? Lancang sekali kau berani mengganggu perjalanan kami prajurit dari pusat Hardik Sena. Aku tidak mengganggu, tapi aku menemukan fakta kalianlah pelaku pembunuhan Gusti Putri. Gusti Putri yang dimaksud adalah pasangan pemuda yang jadi korban pembunuhan tadi. Kenapa Sena Pati malah menuduh mereka pelakunya? Sena langsung berdiri dengan menghentakkan kaki saking kesalnya. Dungut tidak tahu diri malah lebih lancang. Berani menuduh sembarangan kau tahu siapa yang kami bawa tangan kiri Sena menunjukkan sebuah lencana emas pertanda dia mendapat tugas langsung dari Maharaja. Mereka adalah tamu kehormatan Gusti Prabu, lanjut Sena. Berani mengganggu perjalanan kami berarti telah membangkang kepada Maharaja namun, bukannya menjadi takut atau segan. Sang Sena Pati malah mendonga angku, jangan mentang-mentang kalian prajurit pusat jadi dengan seenaknya berbuat semena-mena. Termasuk membunuh Gusti Putri, siapapun orangnya hukum tidak memandang, dungu, sentak Sena lagi. Bukannya berterima kasih ini malah mentung, ternyata aku nulungan anjing kajepit, cuih, Sena benar-benar terlihat murka. Jangan banyak berkelit, kalian, terutama dua orang di dalam itu harus bertanggung jawab. Mereka dalang utamanya sedang marah-marahnya, Sena mendadak tertawa terbahak-bahak. Kini Sena tahu yang sebenarnya setelah mendengar perkataan Sena Pati tadi. Sekarang aku tahu, ternyata ini persekongkolan para pejabat dengki yang tidak ingin tamu terhormat ini sampai ke Istana Pakuan, sekarang giliran Sang Sena Pati yang tertawa terbahak-bahak. Dasar prajurit rendahan, sudah terpojok sekarang malah membuat tuduhan ngawur, aku tidak peduli kalian siapa, yang jelas harus bertanggung jawab atas tewasnya Gusti Putri, kalian punya bukti, kali ini koswara yang masih tenang bertanya. Memangnya aku bodoh, Tentunya barang bukti sudah kalian lenyapkan, kalau begitu kau menyalahi aturan, balas koswara. Tidak usah bersilat lidah, kalian tidak bisa mengelak dari kesalahan tangkap mereka, 15 prajurit berkepandaian khusus menggebah kuda masing-masing. Bergerak mengepung kereta kuda, dua kuda penarik kereta tampak panik sampai mengangkat kedua kaki depan bersamaan. Namun, koswara masih bisa mengendalikan hewan itu. Sebelum pasukan kuda itu mendekat, Sena sudah melesat dengan pedang terhunus. Dia memang bukan prajurit sembarangan. Bus, biar, selagi masih melayang di udara, Sena mengibaskan pedang yang sudah teraliri tenaga dalam. Dari kibasan itu menimbulkan segelombang angin dahsyat menyapu lawan yang paling depan. Dua prajurit terlempar bagai daun terhempas angin. Membuka jalan bagi Sena untuk melakukan serangan berikutnya berupa tusukan ke prajurit di belakang yang terhempas tadi. Seraat meski prajurit ini sudah siap mengayunkan pedangnya, tapi gerakan pedang Sena lebih cepat menembus tenggorokannya. Satu orang sudah tumbang, Sena yang masih melayang melihat dua prajurit yang di belakangnya lagi sudah mengayun senjata masing-masing. Untuk menghindarinya, dia memanfaatkan kuda prajurit yang tumbang tadi. Dengan menjejakkan kakinya ke punggung kuda tersebut, dirinya melesat ke atas. Serangan lawan luput, pada saat itulah Sena menukik balik lalu menyabetkan pedang di waktu yang tepat. Hasilnya, kres dua leher terpenggal, tiba-tiba Sena merasakan ada hawa membunuh mendekat. Dia segera berguling begitu dirinya mendekati tanah. Menjauh dari hawa membunuh yang mengincarnya, siapa yang hendak membokongnya, setelan berhasil berdiri, Sena melihat ke arah datangnya serangan. Rupanya Senapati sendiri yang turun tangan, rupanya keramahan beberapa saat lalu hanya pura-pura saja. Sementara di atas kereta, Koswara juga sudah berjibaku melawan prajurit berkuda. Tidak mau tinggal diam, Panji dan Paramita juga sudah terlibat. Karena penyerangnya menggunakan kuda, maka mereka juga tidak turun dari keretanya. Di tempat kusir, Koswara menggunakan dua senjata sekaligus. Selain pedang di tangan kiri, juga tombak di tangan kanan. Tombak ini sudah tersedia di tempat khusus yang bisa langsung ditarik apabila diperlukan. Koswara menghadapi lawan di kanan dan kiri, karena prajurit berkuda ini memiliki kepandayan lebih. Mereka kadang bisa sambil berdiri di atas punggung kuda. Bukan hanya dua orang yang dia lawan, tapi lebih. Seperti Sena, dia juga bukan prajurit sembarangan sehingga mampu meladeni lawan yang banyak. Sementara Panji dan Paramita meladeni lawan dengan cara nongol dari jendela saung di kedua sisi. Si cantik berkerudung Paramita memainkan pedang seribu kembang tetap mantap. Walaupun tidak bisa bergerak bebas karena terbatas oleh jendela, justru ini menjadi keuntungan sendiri. Mereka gampang menghindar dan serangan lawan sering mengenai badan kereta. Untungnya badan kereta terbuat dari kayu istimewa sehingga tidak mudah rusak oleh sabetan senjata yang salah sasaran. Sebenarnya seperti dugaan Sena, Sang Sena Pati memang bagian dari komplotan yang ingin menjegal Panji agar tidak sampai ke istana. Ketika menerima informasi pembunuhan yang dia sebut Gusti Putri, dia pura-pura hendak mengurus korban pembunuhan itu. Padahal dia hanya memastikan siapa korban tersebut. Ternyata benar, pasukan panah sewaan telah salah sasaran. Yang mereka bunuh buat target yang sebenarnya, pasangan muda itu adalah putra-putri pejabat yang dijodohkan. Yang perempuan putrinya raja setempat dan yang laki-laki anak seorang menteri di pusat alias Pakuan. Karena tahu pemanah sewaan itu salah sasaran, maka membuat cerita palsu kepada raja bahwa putrinya dibunuh secara sewenang menang oleh anak pejabat dari pusat yang cemburu kepada anak menteri tersebut. Dalam hal ini Panji disebutkan sebagai anak pejabat yang cemburu tersebut. Sehingga Sang Raja memerintahkan menangkap Panji. Ini kesempatan Sena Pati untuk menghalangi Panji memanfaatkan prajurit khusus. Namun, ternyata prajurit bernama Sena dan Koswara cukup dikdaya juga. Mampu melawan pasukan khususnya, mereka pasti bukan sekadar prajurit rendahan, tapi punya pangkat yang tinggi. Sekarang saja Sena dengan mudah meladeni permainan Sang Sena Pati. Padahal sudah mengeluarkan jurus andalan, tidak menyangka Sang Maharaja memang menurunkan bawahannya yang berkualitas. Terang, tring, sedangkan di sebelah sana sudah banyak prajurit berkuda yang tumbang. Jumlah mereka kurang dari 10 saja. Apakah mereka tidak tahu berhadapan dengan siapa atau memang sengaja mencari peruntungan, bagi Sena Pati yang licik ini tidak masalah kehilangan sebagian prajurit khususnya. Asal jangan sampai dirinya yang jadi korban setelah melihat kemungkinan menang yang sangat kecil. Sang Sena Pati mulai mencari cara lepas dari pertarungan ini. Dia tidak memikirkan anak buahnya yang terus bertumbangan. Panji, tadinya dia ragu untuk menghabisi lawannya karena tidak ingin bermasalah dengan kerajaan di kemudian hari. Namun, Koswara meyakinkan tidak akan ada masalah sebab dia juga tidak segan-segan membunuh lawannya. Akhirnya, sepasang suami istri ini tidak ragu-ragu lagi membantai lawannya. Ini pertama kalinya bertarung sambil tetap dalam kereta. Seandainya di luar pasti akan lebih mudah, butuh waktu agak lama sampai akhirnya tidak ada iagi penyerang berkuda. Semuanya tewas mengenaskan, apalagi yang kena sambaran petir yang keluar dari tangan Panji. Baru hendak masuk istana saja sudah banyak halangan dan intrik. Sebenarnya apa dibalik semua ini? Apakah dunia politik lebih kejam daripada persaingan kekuatan di dunia persilatan yang terlihat kini tinggal Sena yang yang berusaha menghalangi sang Sena Pati yang ingin kabur? Umurnya terlihat lebih tua daripada Sena, tapi tenaga dalamnya berada di bawahnya. Tiga orang di kereta menyaksikan dengan senyum-senyum. Mereka yakin Sena mampu mengatasi Sena Pati licik itu. Sepertinya paman Sena benar, Sena Pati itu mengalihkan kegagalan akibat salah sasaran dengan memfitnah saya, kata Panji. Tidak salah sama sekali, sahut koswara, berbagai dugaan muncul di benak Panji. Mungkin ada pejabat kotor ada yang menyewa pendekar bayaran untuk memuluskan jalannya demi ambisi politiknya. Terang, terang, benturan nyaring memecah udara, posisi Sena Pati dalam keadaan terdesak. Tidak ada kesempatan sama sekali untuk sekadar melebarkan jarak apalagi meloloskan diri. Kau ingin melaporkan kegagalan pada majikanmu, percuma, sama saja ujung-ujungnya kepalamu di penggal? Mending sekarang saja agar tidak mati penasaran, Sena terus memainkan pedangnya dengan leluasa. Sementara sang Sena Pati semakin kewalahan, kalau aku prajurit rendahan saja sudah seperti ini, bagaimana dengan pangkatnya yang lebih tinggi dariku? Lalu kau seorang Sena Pati hanya segini saja kemampuanmu, pantas saja kerajaanmu jadi bawahan ucapan-ucapan Sena ini membuat kuping sang Sena Pati terasa panas. Kalau prajurit ini mengagulkan diri sendiri juga tidak bisa dibantah karena memang dirinya tidak bisa apa-apa. Awalnya Sena Pati yakin bisa berhasil karena menganggap dua prajurit yang menjadi kusir ini hanya rendahan saja. Ternyata dia sangat salah menduga, kurang banyak berpikir lagi sebelum bertindak. Diam-diam dia menyesal juga membantu seseorang di sana untuk menyingkirkan panji. Tidak dapat hasil apa-apa malah sekarang nyawanya terancam. Sret, sreet, ujung pedang Sena mulai berhasil menggoreskan iuka. Rasa perih akibat iuka membuat tenaga berkurang karena harus mengerahkan hawa sakti untuk memulihkan iuka tersebut. Selain itu gerakannya juga menjadi ngawur, bukan merupakan jurus lagi, tapi hanya gerakan refleks menghindar dan menangkis saja. Tidak mau bermain lebih lama lagi akhirnya Sena segera menyudahi pertarungan ini. Kau kurang perhitungan, Sena pati, ucapan terakhir Sena berbarengan dengan sabetan terakhirnya juga. Srek kres sabetan ini mampu mematahkan pedang lawan sekaligus memutuskan urat nadi pada leher Sena pati. Bruk, Sena pati malang ini ambruk tak berkutik lagi. Sena sudah kembali lagi ke tempatnya, sampai melibatkan prajurit kerajaan kecil, Sena menghela nafas sambil melihat mayat yang bergelimpangan. Antara dua kemungkinan, ujar koswara, sepertinya Tuan Panji ini antara mengancam kedudukan seseorang di istana atau membawa keterangan sangat penting yang tidak boleh sampai ke Gusti Maharaja. Kemungkinan yang kedua sangat tidak tepat, karena saya merasa tidak memilikinya. Sahut Panji Berarti kemungkinan pertama timpal Sena, semuanya terdiam sejenak dengan pikiran masing tak terkecuali para Mita yang merasa masalah ini sangat rumit baginya karena baru merasakan menemukan masalah seperti ini. Namun, ia merasa tertantang ikut membereskan masalah yang menimpa sang suami. Kereta kuda besar dan mewah kembali berjalan sedang. Meninggalkan tempat yang bergelimpangan mayat, entah siapa yang akan mengurusnya karena terserak di jalan besar. Sementara itu siapa Iyagi di depan sana yang merintangi Panji, kereta kuda terus berjalan sedang. Hari sebentar Iyagi senja, artinya mereka harus mencari tempat istirahat malam ini. Sena dan Koswara tidak ingin lagi menginap di rumah pejabat. Mereka berjaga-jaga khawatir seperti seorang wado kemarin. Siapa tahu berencana ingin melenyapkan Panji juga. Akhirnya mereka mencari sebuah penginapan saja. Kebetulan sudah memasuki kota Raja Bawahan lagi. Paman, aku baru ingat sekarang kata Panji, bisakah Paman menggambarkan keadaan Istana Pakuan? Baik, Tuan, sambil mengendalikan kuda, dua prajurit tangguh ini menerangkan tentang Istana Pakuan yang sekarang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Sunda Galuh setelah Raden Pamanah Rasa dinobatkan jadi Maharaja. Ada lima keraton yang berjajar dari utara ke selatan, menghadap ke alun-alun yang berada di sebelah utara. Namanya Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, Koswara memulai cerita. Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, ulang Panji sekaligus menghafal. Sementara para Mita mengucapkannya dalam hati, keraton Bima berada di paling depan, Ianjut Koswara. Tempat ini digunakan sebagai tempat para penjaga dan tempat bersemayamnya Maharaja ketika melihat kegiatan yang dilaksanakan di alun-alun, T. Terus yang kedua, apa tadi namanya, Kang? Tanya para Mita yang lupa lagi padahal baru tadi mendengarnya. Punta, jawab Panji sambil membelai kepala sang istri yang tertutup kerudung. Oh, iya, Punta adalah tempat berkumpulnya para pejabat tinggi kerajaan sebelum diterima oleh raja, sebagai ruang tunggu para tamu yang akan menghadap raja dan mengutarakan terlebih dahulu maksud kedatangannya, jelas Koswara. Para Mita angguk-angguk kepala, sangat wajar kalau ada aturan begitu. Mengingat di pesantren juga ada aturan yang harus ditaati. Kemudian yang ketiga, Narayana, sebagai balai tempat pertunjukan kesenian di lingkungan keraton, sepasang suami istri ini hanya bisa membayangkan saja. Padahal mereka akan menuju ke sana, apakah sering diadakan pertunjukan? Tanya Panji. Mungkin setiap satu purnama sekali, pada saat raja-raja bawahan atau utusannya sedang mempersembahkan upeti, jawab Koswara. Di sebelah sana ada penginapan, kita istirahat di sana saja, selasena yang hapal dengan wilayah ini. Kemudian Koswara melanjutkan, lalu Madura adalah balai penghadapan, tempat pertemuan antara raja dengan pejabat tinggi kerajaannya dalam mengadakan rapat atau membicarakan berbagai masalah iainnya. Nama ini seperti nama tempat di daerah wetan sana, sahut Panji. Mungkin mirip, timpal sena, dan yang terakhir, tanya para mita. Suradipati adalah tempat bersemayamnya maharaja dan keluarga, jawab Koswara. Istana yang berjajar, keraton yang berjajar, gumam Panji dalam benaknya memikirkan sesuatu. Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, para mita mencoba menghapal nama-nama istana tersebut. Mungkin karena itulah jadi sering disebut pajajaran, ujar Panji. Benar, sahut sena, beberapa saat kemudian kereta kuda memasuki halaman sebuah penginapan yang cukup besar, bangunannya bertingkat dua dan panjang, di lantai bawah ada rumah makannya, sehingga para tamu yang menginap tidak perlu jauh-jauh mencari kedai. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar angin petir karya Arjunandar. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.